Intro Ketua RT 1 RW 2 Dusun Kerajaan Desa Mangeran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Samsul akhirnya buka suara ihwal keberadaan Pompes Al Jalil 2. Samsul menyatakan saat Pompes didirikan pada 2019 lalu memang sempat ada penolakan warga. Samsul bersedia memberikan keterangan ini setelah keluarga Himatul Alia, istri Fahim Mawardi datang dengan dibantu warga setempat pada Senin malam 13 Februari 2023. Mereka berupaya mengambil alih Pompes yang saat ini dikuasai oleh keluarga Fahim. Samsul mengatakan pada saat Pompes Al Jalil 2 pertama kali dibangun pada tahun 2019, namun penolakan berhasil diredam setelah diadakan forum mediasi. Melalui forum mediasi itulah warga mendapat keterangan yang jelas. Kemudian warga mengizinkan Pompes Al Jalil berdiri dan beroperasi sebagai lembaga pendidikan agama. Terkait sosok Muhammad Fahim Mawardi selaku pengasuh Pompes yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus Asusila terhadap santriwatinya, Samsul mengaku kaget. Sebab menurutnya selama ini Fahim dikenal cukup baik dalam membangun komunikasi kepada dirinya maupun kepada warga sekitar. Hanya selaku pihak yang berwenang di dusun kerajaan, Samsul merasa memiliki keterbatasan akses ke Pompes, sehingga ia tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh perihal santri maupun keluarga Fahim. Karena merasa tidak memiliki akses dan tidak ingin ikut campur perihal internal Pompes, Samsul memilih sekedar memantau. Baginya yang terpenting adalah situasi tetap kondusif. Pak RT, terkait Pondo Al Jalil 2 ini sebetulnya sejak kapan berdiri di Indonesia? Ya, tahun ini. Lebih tiga tahun. Tiga tahun, ya. Selama ini pengelola bagaimana hubungannya dengan warga sekitar dan apakah ada laporan rutin ke pihak? Tidak ada. Tidak ada laporan. Berarti selama ini pondok ini tertutup atau seperti itu? Ya, kadang dibuka, kadang ditutup gitu. Maksudnya interaksi dengan warga sekitar, pondok pesantan itu ada nggak? Ngomong, ngobrol sama warga sekitar. Ya, ada. Tapi laporan rutin ke Bapak belum ada ya? Tidak ada. Sejak awal tinggal di sini? Tidak ada laporan. Kalau datang itu ya tidak ada laporan ya. Berarti Pak RT tidak punya data lengkap ya terkait siapa saja? Tidak punya. Tidak punya sama sekali. Selama ini ada tindakan seperti peringatan atau bagaimana dari pemerintah tempat, Pak RT? Atau mungkin dari Pak RT sendiri? Seperti apa? Apa sudah pernah mengingatkan agar tamu melapor begitu, Pak RT? Ya, saya tidak pernah. Tidak pernah rumah yang datang ya gimana, bisa penting. Kondusif. Kondusif. Karena memang juga kalau mau masuk juga terbatas ya? Kalau Pak RT secara pribadi kenal nggak sama Sifah ini? Ya, kenal sama Pak Him. Orangnya ya baik. Pak, terkait ini keterlibatan Pak Him dengan kegiatan agama di sekitar masyarakat ini bagaimana, Pak Selamrin? Kalau sama lingkungan sini ya bagus, baik. Apakah juga sering seumpama ada kegiatan tahlil dan lain sebagainya itu terlibat juga atau tidak? Ya, juga ikut tahlil. Ada apa-apa itu ya orangnya ya baik. Kasama lingkungan sini itu ya bagus. Laporan Andi Saputra, Iqbal Al-Fardi, Tadatudetv, Jember. Terima kasih telah menonton!